Nama Abu Ubaidah menjadi sorotan lantaran dianggap menjadi salah satu simbol perlawanan Palestina terhadap agresi Israel ke jalur Gaza sejak tanggal 7 Oktober lalu. Siapakah Abu Ubaidah yang kini banyak dibicarakan pengguna media sosial di hampir seluruh dunia? Abu Ubaidah ialah juru bicara militer Brigade Al-Qasam yang merupakan sayap militer dari Hamas. Hamas merupakan salah satu organisasi politik terbesar di Palestina selain Fatah dan memiliki kelompok bersenjata sendiri. Sejak Perang Saudara Pecah pada 2007, Hamas menguasai jalur Gaza, sementara itu wilayah tepi barat diduduki pemerintahan sahotoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas dari Fatah. Nama Abu Ubaidah semakin tenar lantaran sering muncul di beberapa video yang menyuarakan perlawanan terhadap Israel. Abu Ubaidah semakin dikenal setelah muncul ke publik sejak Perang Hamas VS Israel kembali pecah pada tanggal 7 Oktober. Gaza makin membara sampai Israel kelabakan lawan Hezbollah Lebanon. Abu Ubaidah sudah berkiprah di Brigade Al-Qasam sejak 2002 lalu sebagai salah satu petugas lapangan pasukan tersebut. Walau begitu, wajahnya tidak pernah benar-benar ditunjukkan. Konon dia mengikuti jejak pemimpin Al-Qasam, imat akel yang dibunuh Israel pada 1993 lalu. Abu Ubaidah sendiri disebut besar di Kota Nalia di Gaza yang telah diduduki Israel sejak 1948. Dia kini disebut tinggal di Jabalia, wilayah timur Laut Gaza. Rumahnya sudah beberapa kali dibom. Mulai dari 2008, 2012, 2014, dan juga di perang yang terjadi saat ini. Melansir Asyarq Al-Ausat, setiap muncul di media sosial sosok Abu Ubaidah tak pernah benar-benar menunjukkan wajahnya. Dia selalu menggunakan penutup wajah ketika tampil di video dan publik. Di beberapa video, Ubaidah juga kerap menggunakan latar belakang gelap setiap kali muncul untuk menyampaikan seruan perlawanan terhadap Israel. Dia biasanya muncul beberapa hari sekali. Menggunakan seragam tentara kamuflase hijau dan keviyah merah untuk mempresentasikan posisi Al-Qasam serta menyampaikan perkembangan perang melawan Israel. Saat ini, Abu Ubaidah juga tetap gencar menyampaikan berbagai informasi berkaitan dengan perkembangan perang melawan Israel. Informasi itu disampaikan di situs resmi Al-Qasam hingga aplikasi telegram di saluran Al-Aqso yang berafiliasi dengan Hamas. Israel mengaku mengetahui identitas asli jurubicara Hamas tersebut. Melansir The Jerusalem Post, jurubicara militer Israel Afichai Adrae mengatakan, orang bertopeng tersebut adalah Hudaifah kahlut yang bersembunyi di balik keviyah dan nama panggilannya adalah Abu Ubaidah. Adrae menerbitkan foto kahlut, menggambarkannya sebagai pembohong dan pengecut. Baik Hamas maupun Al-Qasam tidak mengomentari informasi tersebut. Namun, hingga kini sosok Abu Ubaidah masih menjadi misteri.